Pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana tim untuk pembentukan LP4M. Jadi LP4M ini pertimbangannya adalah di bentuk hasil dari RAPIM tanggal 15 Maret tahun 2018. Kemudian juga pertimbangannya dari Registra Universitas Trisakti 2014-2020 yang mengenai strategi pengembangannya antara lain penguatan pusat studi dan laboratorium. Nah memang kalau kita lihat sampai sekarang laboratorium itu kami terus terang belum mungkin sudah ya tetapi kami belum menyatukan hasil-hasil penelitian dari laboratorium yang ada di Universitas Trisakti. Nah ini ke depan kami juga akan mengumpulkan hasil-hasil penelitian dari laboratorium Universitas Trisakti karena kemarin terus terang dalam pemeringkatan itu termasuk. Kemudian juga perubahan tadi penelitian BANPT yang 1-9 juga kita bagaimana mencapai keberhasilan Tridharma tersebut. Nah tentunya pembentukan LP4M ini adalah merupakan salah satu strategi pengembangan Universitas Trisakti untuk maju ke depan. Yang jelas pertemuan ini tentunya kami harapkan nanti dari tim menyampaikan, Pak Atung akan menyampaikan secara menyeluruh apa itu LP4M. Nah inti daripada pertemuan pada siang hari ini sepertinya semacam diskusi terbuka ya terkait dengan masalah-masalah ini sehingga kita bisa mendapatkan bentuk yang paling khas ya terkait juga dengan Bapak-Ibu sekalian. Semua bisa dipesan sesuai dengan keinginan ya kemudian kapan saja dipesan bisa dianjuruh sifatnya adalah modular. Yang ketiga ada artificial intelligence, internet of things, internet of services, dan internet of people. Jadi semua orang terkonek di internet dengan jaringan termasuk Bapak-Ibu sekalian kalau WA di Group Trisakti ramai sekali ya. Itu berarti hirarki sudah tidak ada lagi. Jadi organisasi menjadi flag. Konsekuensinya, informasi tertransform dengan cepat, perubahan sangat cepat. Yang terjadi sekarang di generasi menurut survei-prest ya, menurut survei-prest. Generasi millennial adalah generasi yang mudah selain hati. Nah kita masuk ke poin-poin penting di akreditasi. Ini ada percampuran, tapi majoritas di sini tadi adalah kinerja yang dituntut. Ya kinerja yang dituntut tadi 52 persen. Semuanya kuantitatif. Jadi tidak bisa mengelak lagi. Ya kuantitatif. Baik, jadi saya di dalam metodologi pengabdian pada masyarakat, saya selalu menggambarkan ini. Jadi selalu keterkaitan antara tiga dharma yang tadi sampaikan oleh Pak Dung, bahwa pengabdian pada masyarakat selalu merupakan suatu aplikasi atau hal yang dilakukan oleh dosen setelah melakukan penelitian. Nah, hasilnya bisa dikembangkan lagi penelitian dan juga bisa menjadi materi pengajaran. Saya perlu laporkan di sini bahwa di dalam metodologi yang tadi Ibu Astri maksud atau Pak Agung maksud, mengenai perencanaan, saya juga sudah beberapa kali di dalam monitoring evaluasi pada fakultas, saya sudah katakan bahwa pelaksanaan PKN kalau bisa itu membuat rencananya 3-5 tahun. Jadi saya sudah punya prediksi, tahun depannya itu apakah PKN lagi sudah dilaksanakan, ataukah itu menjadi pengajaran, atau menjadi bateri dari KKN, atau menjadi kejar. Jadi ini bisa direncanakan oleh Pak Dung. Seperti yang tadi disampaikan, baik oleh Bapak Ibu sekalian, ataupun juga Pak Tahir tadi, Pak Adi Tahir, jadi itu bukan menghilangkan atau membuang pengertian masyarakat. Intinya adalah tadi disampaikan Pak Agung, alignment, integrasi, jadi semua bisa menjadi satu-satuan. Nah, oleh karena itu insentif untuk penelitian dan penajabatan itu sudah kita naikkan ya, Pro Pasti kemarin sudah kita sepaketikan, Pro Pasti juga ini. Jadi nanti yang publikasi, kemudian seminar internasional atau apa sudah kita naikkan. Meskipun mungkin belum signifikan sekali, tapi sudah kita naikkan. Jadi kembali lagi, menurut saya harusnya ada dua dana, penelitian. Dana yang memang miliknya fakultas dan fakultas, tapi ada dana di tingkat universitas. Nah, dana fakultas, nah itu kalau memang gak mau menulis gini-gini ya, hanya fakultas, dan fakultas makai. Nah, sampai kemudian gak termakai. Tapi ada dana yang sifatnya memang di tingkat universitas. Kalau fakultas gak bisa pakai, bisa dipakai fakultas yang lain atau tempat yang lain yang memang kompetitif, basis, yang dia bisa membutuhkan itu. Seperti ini. Terima kasih. Terima kasih.